Negeri ini adalah lukisan cakrawala, yang terbentang luas, membawa manusia bangun, dengan gemuruh yang teduh, dan menghantar sang surya terbit ke puncaknya. Setiap jengkal di negeri ini adalah pesona, salah satunya desa Pulau Sarok, dengan potensi alamnya, potensi ekonominya, keberagaman budayanya, yang membuat desa Pulau Sarok punya daya tarik tersendiri. Selamat datang di Desa Pulau Sarok. Desa Pulau Sarok terletak di Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, Indonesia. Desa Pulau Sarok terdiri dari lima dusun, yaitu Dusun Perdamaian, Dusun Kurnia, Dusun Bahari, Dusun Pendidikan, dan Dusun Rahmat. Luas wilayah daratan Desa Pulau Sarok adalah 2.906 hektare, yang dikelilingi oleh beberapa desa lainnya. Desa ini termasuk dalam kategori daerah dataran rendah, serta daerah pesisir, dengan ketinggian 50 meter dari permukaan laut. Desa Pulau Sarok juga memiliki berbagai macam suku, yaitu suku Anak Jameh, suku Nias, suku Batak, suku Jawa, dan suku Haloban. Meskipun mereka dari berbagai macam suku, akan tetapi jiwa toleransinya sangat tinggi. Sehingga akulturasi suku budaya di Desa Pulau Sarok bisa saling beriringan, dan bisa saling goyuk-gokun dalam satu naungan, yaitu Desa Pulau Sarok. Jadi Pulau Sarok ini sebetulnya dahulu bukan pulau, bukan T-U-L-O, bukan, sebetulnya memang pulau. Dulu ada semacam pulau kecil di pinggir ombak itu, yang telah banyak ditimbun oleh sampah-sampah, sarok-sarok atau bahasa singkilnya. Yang lama-kelamaan pulau itu, jadi akibatkan oleh banjir kadang-kadang dari sungai, airnya besar, sehingga pulau itu lama-kelamaan, lama-kelamaan hilang. Tapi nama Pulau Sarok tetap lagi Pulau Sarok. Lama-lama kolonial Belanda kurang lebih, tahun 1908 dan 1909, membangun fasilitas keperluan masyarakat. Salah satunya, lampu bebeleng. Lampu bebeleng itu, mau dilihat sekarang itu, kisah jarahnya ada di sekitar kuburan. Dan itu dulu pinggir pantai, menara kalau istilah sekarang itu, menara, bercusuar. Kemudian ada kuburan Belanda, bahasa kampungnya, kuburan Belanda. Nah, di situ semua pembesar-pembesar Belanda yang meninggal, dia dimakamkan di situ, di Pulau Sarok itu. Mayoritas pekerjaan di Desa Pulau Sarok adalah nelayan. Selain itu, mereka juga bekerja sebagai pegawai negeri sipil, pengusaha, pengrajin, dan masih banyak lagi. Desa Pulau Sarok juga memiliki beberapa fasilitas desa, seperti kantor desa, gedung pemuda, posyandu, dan aplikasi surat-penyurat yang disingkat dengan SMS, yaitu surat-penyurat selesai. Capaian-capaian yang kita dapat di dalam mempergunakan anggaran dana desa yang dikulturkan pemerintah pusat maupun kabupaten Aceh Singkil, kita sudah dapat membangun infrastruktur, yaitu jalan setapak, membangun ruko, bundes, kato basamo, Pulau Sarok, pelatihan-pelatihan. Sehingga di Pulau Sarok ini ada inovasi desa yang kita andalkan, yaitu wakan krispi, jus mipah dan jus berambang, dan jamur krispi. Itu salah satu menunjang meningkatkan perekonomian masyarakat. Dan di samping itu dibunjang keagamaan, sial dari pemerintahan kampung selalu berperan aktif untuk mensukseskan acara-acara keagamaan itu. Bukan kita membanggakan diri, kita bisa menghadirkan bersama masyarakat kampung Guasara ini, seorang da'i kondang yaitu Ustadz Haji Abdul Soma yang kita datangkan ke kampung Guasara ini. Dan kita laksanakan acaranya di lapangan alun-alun kampung Guasara. Kita bisa membuat satu sistem pelayanan kepada masyarakat secara aplikasi, sehingga memudahkan masyarakat kita untuk mengurus segala bentuk surat menyurat, dan kita sudah membuka nomor SMS tanpa kehadiran masyarakat lagi untuk datang ke kantor kepala kampung ini. Masyarakat bisa kita layani dengan baik. Dan Alhamdulillah, itu sudah berjalan semenjak tahun 2019, dan insya Allah ke depannya pelayanan kita kepada masyarakat ini akan kita tingkatkan lagi. Karena ini salah satu visi dan misi saya menjadi kepala kampung Guasara. Dan saya berharap ke depan siapapun yang akan menjadi kepala kampung di Pulau Saro ini, pelayanan kepada masyarakat itu jadikanlah salah satu visi-misi yang utama di dalam menjalankan pemerintahan kampung Pulau Saro yang kita cintai. Terima kasih telah menonton!